Oke, saya zoom supaya jelas apa yang dia sampaikan di sini Oke, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Apa yang dia katakan tentang doa kerahiman ilahi ini Ini memang dari kelompok anti konsilifatikan kedua Karena mereka memang menentang ya Doa kerahiman ilahi dengan alasan-alasan konyol Oke, mari kita lihat Dia mengatakan begini Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar darah dan air Dia mengutip Yohanes 19 ayat 34 Sekilas masuk akal Bapak Ibu Doanya Santa Faustina kan dia ngomong Darah dan air yang keluar dari hati Yesus yang Maha Kudus Seolah-olah tabrak Dengan pernyataan dari Samantha Melati ini Nanti saya akan tanggapi Oke, dia kutip Oke, it's okay aja silahkan Yohanes 19 ayat 34 Lalu di bagian selanjutnya dia mengatakan demikian Oke, saya scroll ke atas Darah dan air mengalir dari lambung Yesus Bukan dari hatinya Nah, dia membantah doa kerahiman ilahi Oke, kalau benar Tuhan Yesus yang memperlihatkan diri kepada suster Faustina Yang katanya melihat cahaya merah dan putih Yang memancar dari hati Yesus Tidak mungkin Tuhan Yesus asli Memperlihatkan yang bertentangan dengan Alkitab Kesimpulannya Ya, dia buat kesimpulan Bapak Ibu Kesimpulannya Apa yang dilihat Santa Faustina adalah setan Yang menyamar jadi Yesus Walaupun isi doanya baik Tapi tidak benar Baik belum tentu benar Tapi benar sudah pasti baik Kalau berdoa koronka Salam Maria membuat hidup kita jadi terkutuk Karena ditujukan kepada roh di udara Yang adalah iblis yang terima bukan Tuhan Dari kesimpulan akhir ini Saya mengetahui bahwa orang ini bukan orang Katolik Karena apa? Dia menolak doa Salam Maria Dan menuduh sepihak Tentang iman Katolik Bapak Ibu Saya sudah tidak jengkel sebenarnya dengan persoalan orang-orang semacam ini Ini hanya butuh literasi yang sehat Butuh literasi yang sehat saja Nah, saya akan pelan-pelan bahas bagian ini dulu Bapak Ibu ya Sebelum saya membahas dua yang lain Kita pelan-pelan Sekarang saya ke atas Saya scroll ya Dia mempersoalkan Dia mengatakan bahwa Doa Santa Faustina Menurut dia salah Karena kata-katanya Bertentangan Menurut dia Bertentangan dengan Yohanes 19 ayat 34 Lalu dia bilang Seharusnya Seharusnya Darah dan air itu Keluar dari lambung Yang ditikam oleh seorang prajurit Nah, sekarang Bapak Ibu Saya stop dulu bagian ini Saya tunjukkan dulu Doa Santa Faustina itu seperti apa sih isinya Benarkah harafiah seperti itu artinya Atau seperti apa Mari kita lihat Hmm, sinyalnya terganggu ya Oke Bapak Ibu ya Saya juga kadang-kadang mendoakan doa koronka ya Bapak Ibu ya Oke Sekarang saya geser ini Sebentar Waduh, kok hilang jadinya ya Ini doa untuk para imam Oke Saya, oke Baik Bapak Ibu Ini Doa yang dimaksud Setiap jam 3 Hmm, ini sudah besar belum ya Sebentar Saya Perbesar ya Bapak Ibu ya Hmm, oke Ini sudah besar Oke ya Ini doa kerahiman ilahi Ini yang ditentang oleh orang yang namanya Samanta Melati Sekarang Dengan pertolongan Tuhan Saya jelaskan kepada Anda Entah apa agamamu Tolong Jangan sembarangan menuduh Sebelum Anda mengetahui apa yang kami imani Ya Karena Kalau Anda belum tahu Ya orang yang belum tahu itu hakikatnya bertanya Bapak Ibu Bukan menuduh Orang yang belum tahu tapi menuduh Itu ciri-ciri orang Ya Kalau Kasarnya itu ya Ciri-ciri orang yang so tahu Ciri-ciri orang yang tidak mau pintar Tapi mau menang sendiri Meskipun keliru yang dia sampaikan Mari kita lihat Isi doanya jangan dipotong Ya Isi doanya jangan dipotong Dan isi doanya Anda harus mengerti Ya Bahwa Kata-kata itu punya makna Punya makna Dalam iman katolik Kalimat-kalimat tertentu Tidak selalu berbicara harafiah Harafiah itu maksudnya literal Bapak Ibu ya Bahasa sederhananya Nah mari kita lihat Doa utama kepada kerahiman ilahi Saya pelan-pelan bacanya ya Mbak Saya kurang tahu mbak ya Namanya atau bukan Soalnya namanya Samantha Melati Oh iya ngomong-ngomong Dulu waktu saya SMP tuh ada seorang cewek yang mau mendekati saya loh Namanya Melati Oke Intermezzo dulu Oke Nah Nanti kalau Melati yang saya maksud mendengarkan saya Boleh menghubungi saya ya Ya Karena namanya Samantha Melati Jangan-jangan Anda adalah orang yang dulu Sempat menembak saya waktu SMP Oke Kata-katanya begini saudara-saudaraku Darah dan air Yang telah memancat dari hati Yesus Sebagai sumber kerahiman bagi kami Engkaulah andalanku Allah yang Maha Kudus Kudus dan berkuasa Kudus dan kekal Kasihanilah kami dan seluruh dunia Ini didoakan Pada jam 3 Sebanyak 3 kali Yesus Raja kerahiman ilahi Engkaulah andalanku Bapak Ibu Saya pernah Sekarang sudah ada longgar sih Rajin banget mendoakan doa ini Karena ini doa Mendoakan seluruh dunia Bukan hanya doa untuk diri sendiri Sekarang coba kita analisa Atau coba kita lihat rumusan doa ini Darah dan air yang memancar dari hati Yesus Sebagai sumber kerahiman bagi kami Engkaulah andalanku Sekarang saya tanya Bapak Ibu Apakah maksud doa ini Itu sama dengan maksud ayat tadi Kalau ayat tadi Ya Ayat yang dikutip oleh Samanta Melati itu Itu adalah Harafiah Itu adalah literal Bahwa seorang prajurit Menombak lambung Yesus Dan keluarlah darah dan air Gereja Katolik Tidak menolak itu Tapi Gereja Katolik Mengajarkan Di doa ini Punya makna lain Bukan yang dimaksud Mempertentangkan dengan ayat tadi Mari kita Pelan-pelan Darah dan air yang telah Memancar dari hati Yesus Sebagai sumber kerahiman Sekarang saya tanya Bapak Ibu Sumber kerahiman itu Yang punya rahim siapa? Perempuan Apakah hendak mengatakan Secara harafiah Bahwa rahim yang dimaksud Bahwa Tuhan itu perempuan Jenis kelaminnya? Bukan Berarti ini ada bahasa Yang punya makna Ya Dan Gereja Katolik Mengatakan Dari hati kudus Yesus Itulah Memancar tujuh sakramen Memancar tujuh sakramen Yang diakui dalam iman kita Kenapa? Karena hati Yesus itu Sumber kerahiman Rahim Ya sumber kerahiman Maksudnya sumber belas kasih Yang tak terbatas Sumber belas kasih Yang tiada Duanya Sumber belas kasih Yang tiada Taranya Nah yang dimaksud Nah yang dimaksud disini Saudaraku Bukan mempertentangkan Dengan ayat kitab suci tadi Tapi yang dimaksud disini Adalah lebih condong Kepada hati Yesus Yang adalah sumber kerahiman Yang memancarlah Dari sana kerahiman Allah itu Dan dia memberikan Kepada kita Sakramen-sakramen itu Sebagai wujud Kerahimannya Maka Tidak heran Nantinya Bapak Ibu Tubuh dan darah Kristus Disambut dalam Sakramen Ekaristi Itu yang dimaksud Bukan menentang Yang ada tertulis Secara literal Ya Itu yang dimaksud Bahwa hati Yesus Yang Maha Kudus Ya Itu memancarkan Ketujuh sakramen itu Sebagai sumber kerahimannya Dan ingat Dari sakramen itu Dimana unsur-unsur itu ada Yaitu unsur air ada Unsur pengorbanan Darah Kristus ada Makanya disebut Darah dan air Dalam tujuh sakramen itu Selalu ada Hal-hal itu Itu yang dimaksud Bukan Menentang yang tertulis Secara literal Lalu dia menuduh Bahwa itu yang menampakkan Diri bukan Yesus Tapi setan Setan tidak mungkin Memberikan doa ini Kalau setan memberikan Doa ini Mungkin setannya Sudah jadi Tuhan Masa setan Memberikan doa Allah yang Maha Kudus Kudus yang berkuasa Kudus dan kekal Kasihanilah kami Dan seluruh dunia Mana ada setan Mengasihani kita Hanya Tuhan Tuhan lah Maha Kasih itu Setan menginginkan Kecelakaan kita Setan menginginkan Kita tidak selamat Mana ada doa ini Diberikan setan Sementara isinya Berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa Dan penuh kasih Dari argumentasi Dari argumentasinya saja Sudah keliru Bagaimana setan Bagaimana setan memberikan Saya tunjukkan Saya tunjukkan lagi Dia menuduh Karena dia Seolah-olah Mengkontradiksikan Mengkontradiksikan Ajaran kitab suci Dengan Apa yang disebut Sebagai doa Kerahiman ilahi Oleh gereja katolik Dia mempertentangkan Dengan Yohanes 19 Ayat 34 Nah Perhatikan Bapak Ibu Di sini dia bilang Ya Oke Kalau benar Tuhan Yesus Yang memperlihatkan diri Kepada suster Faustina Yang katanya Melihat cahaya merah Dan putih Yang memancar Dari hati Yesus Tidak mungkin Tuhan Yesus Yang asli Memperlihatkan Yang bertentangan Dengan alkitab Lalu dia menyimpulkan Bapak Ibu Kesimpulannya Apa yang dilihat Santa Faustina Adalah setan Yang menyamar Jadi Yesus Hebat juga ya Setannya Bisa menyamar Jadi Yesus ya Walau isi doanya Baik Tapi tidak benar Baik Belum tentu benar Tapi benar Sudah pasti baik Kalau berdoa koronka Nah ini nanti Saya tanggapi Oke Saya tanggapi dulu Bapak Ibu Dia mengatakan Yang memperlihatkan diri Kepada Santa Faustina Adalah setan